Baik, perkenalkan, nama saya Yuliani Veronikandun, NIM 2003030114, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, berkesempatan kali ini, saya akan mereview buku ke-9, Teori Sosiologi Klasik. Baik, saya langsung pada intinya. Bangkit, jatuh, kembali dari sebuah konsep masyarakat, kata Nyonya Merdel, dengan lakukan jari kelingking yang lain, memang begitu sulit untuk dijelaskan kepada orang muda. Memang sangat sulit untuk dijelaskan kebanyakan orang. Saya berharap masyarakat tidak begitu sewenang-wenang. Saya harap tidak sangat menuntut Charles Dickendat Dorit Kecil menurut Sosiologi Budaya, Fredrik Tembrug. Budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tampanya mereka tidak dapat diketahui. Untuk fondasi lingkungan budayanya sendiri, dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat. Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia. Ide ini masyarakat adalah motif dari buku ini. Pertanyaannya, kitab putaran naik turunnya ide secara khusus dalam sosiologi, dalam siklus naik turun dan kemunculan kembali ini. Tahap terakhir adalah yang paling banyak menarik, mengejutkan untuk dicatat bahwa ketika masyarakat pertama kali bermunculan kemudian berpengaruh telah dibawa ke dalam aib dan sainsnya. Itu terus kembali seolah-olah dengan sendirinya, bahkan melawan perlawanan aspek siklus, konsep diekplorasi dalam bab ini. Ketidakpuasan Untuk semua rayuan dan penaklukannya, masyarakat telah tetap direbutkan ide. Apa yang tampaknya sulit adalah membawa keseluruhan dan bagian-bagian istilah satu sama lain. Bagi Georg Simel, masalah praktis yang nyata dari masyarakat. Masyarakat elit terletak dalam hubungan kekuatannya dengan kehidupan individu itu sendiri. Durkheim menemukan dualitas yang sama dan berakhir. Di kebutuhan yang sama, ketegangan yang belum terselesaikan antara keharusan perpecahan sosial, siplin, dan tuntunan ekonomi pribadi. Salah satu adalah Tenbrook sangat tidak senang tentang era sosiologi dan konsep intinya. Melankolisnya mengalir dari apa yang dilakukan sosiologi dalam pandangannya terhadap manusia, yaitu menyapu mereka off. Pemberantasan manusia, dia menegaskan bahwa sosiologi sejak awal membuang manusia sebagai orang yang mampu tindakan independen dan bertanggung jawab dan menguranginya dari automata. Bangkit, jatuh dan kembali dari semua konsep ketika masyarakat disingkirkan dari sosiologi, penekanannya bergeser beberapa di mana lagi. Latour 2005 menunjukkan di mana dia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang hidup bersama. Ini hampir sama dengan mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi masyarakat yang namanya berasal dari bahasa latin socius, yang berarti sosial atau makan, kolega, kawan, teman, bagaimanapun, rekan, kolega, kawan, dan sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan yang lain dari kita. Dan dengan demikian membentuk masyarakat. Langkah pembukaan latur baik-baik saja itu miliknya kelanjutan yang membuat saya kesulitan. Di satu sisi, substitusi tidak mengubah itu banyak. Apapun istilahnya masyarakat kolektif atau sesuatu yang lain, sosiologi tidak dapat melepaskan diri dari berbicara tentang keseluruhan yang dibuat orang di antara diri mereka sendiri karena hidup bersama. Lalu mengapa terjadi perubahan kata latur seperti halnya Tenbrook dan Tatscher meninggalkan masyarakat dengan penuh semangat kekuatan reaksi ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut diisi dengan tidak suka nilai-nilai. Kami melihat di atas bahwa upaya latur untuk mengusir masyarakat dari sosiologi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tetapi konsepnya kembali, asumsi saya hal yang sama terjadi pada orang lain dan berusaha untuk menggulingkan masyarakat di mana berniat untuk mempraktikan sosiologi ini akan ditunjukkan di bawah ini. Ketika masyarakat menegaskan kembali dirinya sendiri, ia tidak melakukannya demi deskription sendiri. Masyarakat adalah masalah yang sepenuhnya wajib diungkapkan oleh apa yang saya pikir adalah ide yang masuk akal. Dalam teori jaringan aktor wawasan bahwa masyarakat adalah kumpulan yang prematur. Itu harus diletakkan di depan kita dan tidak ketinggalan. Saya akan menunjukkan selanjutnya bagaimana gegasan masyarakat termasuk aksen normatif kembali ke orang-orang yang secara sadar telah merusaknya. Dengan latur kita sudah kenal, contoh lainnya adalah Tenbro, Elster, Uridan untuk menghubungkan masyarakat konteks yang lebih luas, Tasir bersama dengan non-program politik liberal. Meskipun ada upaya energi untuk menghilangkan masalah sosial dari sosiologi, idenya terus bermunculan. Sepertinya konsep itu rumit dan sulit digelola, jadi ada alasan bagus untuk berhati-hati. Saja biasanya kata tersebut digunakan untuk kolektif besar dan dua pengertian. Jadi, satu arti masyarakat, berarti koneksi dan hubungan antara masyarakat secara umum ini berkonotasi dengan asosiasi sosial dan interaksi. Sebagai kata adalah, akata beda, tunggal, itu juga memiliki aspek kebutuhan dan keterpisahan untuk inspeksi terpisah dan menunjukkan unit dengan batas-batas yang memicunya. Sekian dan terima kasih.